Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian jemaat GKJ Bandung Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya Intro Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 tertulis demikian Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Saudaraku yang terkasih Ayat tersebut di atas adalah yang kita jadikan sebagai nas dalam merenungan pagi ini Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021 Yang diberi judul Semakin menjadi kecil dalam kebesaran Tuhan Dalam budaya keraton Kita mengenal Terlebih bagi orang Jawa Gerakan yang disebut Laku Dodok Yang dilakukan oleh seorang hamba Ketika berjalan di hadapan raja atau tuannya Laku Dodok adalah secara berjalan secara beringsut Dengan menggunakan lutut sebagai tumpuan badannya Kedua tangannya menyentuh lantai Tujuannya untuk merepresentasikan kerendahan dirinya Terhadap raja atau tuannya Saya tidak sedang membandingkan antara Tuhan kita Yesus Kristus dengan raja dalam contoh di atas Karena selain beda konteks Juga karena Memang Tuhan kita itu tiada bandingnya Haleluya Tetapi saya sedang merenungkan perjalanan yang dipersiapkan Allah untuknya Yang berangkat dari kehinaan Menuju ke kematian di kayu salib Yang akhirnya bersanding di sebelah kanan Allah Bapak Di dalam kemuliaannya Namun eksistensinya sebagai raja atas segala raja Sebenarnya telah diakui sejak masih menjadi bayi suci Sebagaimana diakui oleh orang majus yang datang untuk menyembah sang raja Mesias yang telah dijanjikan Oleh karenanya Makna bersimpuh Laku Dodok di hadapan Tuhan Tentu bukan secara harfiah Penting untuk diwujudkan dalam sikap kerendahan dan ketidaklayakan kita Di hadapan kebesaran Tuhan Kedatangan Sang Firman Yaitu Putra Allah Yesus Kristus Yang tertinggi di atas segala sesuatu Adalah sebagai perwujudan Allah Untuk berbicara atau menyatakan dirinya kepada kita Jadi poinnya adalah Tuhan lah yang terlebih dahulu mencari kita Dan inilah yang sebenarnya Menjadikan kita orang-orang yang berdosa Sebenarnya tidak layak untuk menerima sapaan Tuhan Kalaupun pada akhirnya Tuhan berkenan bersemayan dalam hati orang-orang yang percaya Maka itu semata-mata Karena perkenannya Atas respon kita Dan bukan karena kelayakan kita Kedatangan Tuhan Yesus Juga melalui proses penantian Yang melibatkan rangkaian nubuat Dan dalam rangkaian peradaban manusia yang sangat panjang Jadi Kasih Allah yang luar biasa kepada kita Seluruh manusia Sudah selayaknya selalu kita renungi Dan syukuri Sebagai mana kita rayakan pada masa Advent ini Dengan kerendahan hati namun tetap bertanggung jawab Kita terima kehadiran Sang Firman Di dalam kehidupan kita sehari-hari Baik secara pribadi maupun secara komunitas Biarkan itu menjadi pusaran campur tangan Tuhan Di mana kita boleh saling mengasihi Saling menghibur Saling tolong-menolong Sebagaimana kehadiran Tuhan Yang untuk menolong semua orang Bukan hanya untuk orang Yahudi Bahkan secara tidak sadar sebenarnya Dunia mengakui kedatangannya sebagai suatu hal yang begitu istimewa Buktinya Biarlah masa Advent ini Boleh memiliki makna sebagai Kehadiran Tuhan dalam diri kita Bersemayamnya Tuhan dalam hati kita Agar kemuliaannya senantiasa menyinari hidup kita Amin Terima kasih Terima kasih.